selamat menikmati semoga selalu sehat ya lalu dikabelkan hajat-hajatnya dilancarkan rizkinya sobat-sobat saya ini sekarang ada di jalan Ahmad Jani Surabaya saya ingin berkunjung ke Dukuh Menanggal di bekas Surabaya Nek Carnival ingin melihat, ingin terbang dari sana juga nanti seperti apa kita lihat bareng-bareng karena mungkin ada sobat-sobat yang punya kenangan di sana bersama orang-orang terkasih bersama keluarga, anak, pacar mungkin sekarang kangen seperti apa sana coba kita nanti lihat dari dekat, jika dari atas ini saya meluncur di depan Winsa menuju perempatan pertigaan Dolok bundaran Dolok pertigaan ya Dolok itu tidak ada pertigaan perempatan ya bundaran ini dekat Lampu Merah menuju Jemursari menuju Rungkut dan Surabaya Carnival ini dibuka tahun 2014 dan waktu pembukaan itu kan ruame sekali terus mulai 2019 sudah sepi plus COVID jadi ya tahun 2020 sudah tutup kan Eman sebenarnya itu salah satu wahana ya dulu gantinya THR ya kalau dulu zaman kecil buku ada THR di Tambak Sari sana di hiburan malam hiburan wahana-wahana itu dulu yang ada di Surabaya itu di sana sebelum ada rame-rame sekarang di Malang gimana dulu selain pasar malam ya itu yang tetap itu di THR sana sekarang sudah tutup lama dan ini Surabaya Nekar Rival akhirnya panggilan paling nggak gantinya biar nggak jauh-jauh keluar kota ternyata nggak bertahan lama juga dan tempatnya ini bersebelahan dengan perbatasan Surabaya Sederjo ya tepatnya di belakang korem sana dekat pintu tol menanggal jadi sebelum naik pintu tol masuk pintu tol ya itu sebelah kirinya ini tadi Siwa Langkerto jadi untuk sobat sulmat yang pengen mengenang masa lalu punya kenangan di Nekar Rival jangan lupa maksudnya lewat sini ya kalau dari jalan Ahmad Jani yang tengah di lampu merah Siwa Langkerto tadi ambil kiri di front page karena kalau lurus nanti muternya di Wabrik Paku sebelum apa stasiun waru ya belok kiri muter sama-sama enak sih jalannya cuma kalau lewat waru biasakan macet ya sama saja kadang ini yang menuju Petra ini juga macet juga di lampu merah ya memang Surabaya sekarang banyak yang macet kita pengen berpuntar-puntar terbang di sekitaran sana nanti ya selamat menikmati ini kita di depan korem Raskarajaya ini kita ambil kiri menuju tol bisa ya kalau mobil naik tol bisa cuma nanti kita ambil kiri ini kan tepatnya di samping pintu tol menanggal di belakang korem disini seperti apa saat ini rencana apa ada rencana dibikin apa warna baru lagi atau masih tetap kosong kapan hari kita lewat nah ini ya masih kosong tapi ini sepertinya banyak kalau malam ya banyak PKL-PKL buka sepertinya disini itu tadi rombong-rombongnya disitu itu yang meluruh sana ke tol Juanda pondok candera rungkut nah kita ambil kiri disini ya coba berhenti disini kita coba terbang drone disini nanti cari agak yang tempat iup dan sini iup banyak orang yang pacaran juga hati-hati hati-hati ya nanti tangkep polisi nah disini ada gedung-gedung disini kelihatan bagus nah itu yang kiri ini bisa putar balik ke sebelah sana nanti ya ke dinas bariwata sebelah kanan sana putar balik pulang nanti kita lewat sana nah ini ada lampu-lampu ya itu ada ano ada ano berarti PKL kalau malam oke kita lanjut ya ini kita nampak langsung piang lala piang lala apa drainmolen ya kalau di pasar malam ini masih kosong ini dulu menempati lahan kurang lebih 8 hektare ya rame sekali waktu pembukaannya sini kan salah satu hiburan malam di Surabaya ini dulu ini sisi barat ada ada Citu juga kita geser di atas tol ini tol menuju ke Mojokerto Malang Resik sana ya ke pintu tol waru keren urus sana itu juga ada gedung avian belakangnya trang ikon pintu tol juga menanggal kita mendekat dikit nah ini keren pintu tol coba ya estetik ini kalau ini sepi kalau pagi numbuk sore numbuk nah ini keren gini gini coba saya tak bergeser nanti sudah dipakai thumbnail saya tak pakai ini nanti coba bikin yang pas gitu ya gini kan kelihatan ya yang lalanya sama itu tower avian nah gini gini nih sip ini eh lanjut nah itu disana juga ada ruku yang mangkrak lama ini ada dinas pariwisata pemprosyatif ya menanggal dia pernah ke mantai di sana itu ada tanah kosong di perumahan yaitu sungai perbatasan Surabaya Sederjau itu ada Unsuri di sana Universitas Menangkiri di sana jauh itu ada gudang garam ada bungu rase itu yang putih-putih sana itu Petra kita kita juga mau pengen ngedron ke Petra juga nah ini sudah dibongkar semua yang tersisa hanya biang lalanya gak tahu kalau ditinggal kenapa apa dibuat kenangan-kenangan mungkin orang yang pernah kesini pengunjung batso-batso med yang punya kenangan-kenangan disini dengan orang tersayang dengan pacar dengan anak istri sesekali julian disini siang-siang iup tempatnya disitu cuman jangan sampai yang punya pacar putus gara-gara ini tutup pacaran jual kesini serbae karnival tutup ikut tutup juga pacarnya jangan kasihan tetap dilanjut bertahan sampai kakek nenek ini kita kelilingi ini gak tahu mesin-mesinnya ya sudah bersih ya tinggal ini ya dibuat museum jadinya pas yang diserai siapa gitu ya surut ngecat gak beroperasi tapi paling gak dibuat kenangan-kenangan kan buat bagus juga mungkin ada seba semed ingin foto-foto kan tetap bisa dari sana gak harus masuk di sini karena ikan lahannya orang di depan jalan sana foto bedron ini kan kelihatan ya oke seba semed terima kasih selamat meneman jalan jalan kita menengok mengundungi bekas surabaya naik karnival di bu menanggal surabaya sampai jumpa di video yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!